Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang semoga semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat pertemuan kali ini kita akan bahas soal matematika kelas 4 buku revisi tahun 2022 kurikulum merdeka yaitu bab 2 tentang pecahan halaman 74 sampai dengan halaman 75 oke inilah halaman 74 yaitu soal-soal ayo berlatih ayo berlatih nomor 1 nyatakan bagian yang berada dalam kotak sebagai pecahan biasa kemudian ubah menjadi pecahan desimal pertama disini ada telur di kotak ini ada 4 jumlah seluruh telur adalah 10 berarti pecahan biasanya adalah 4 per 10 dan pecahan desimalnya adalah 0,4 berikutnya kita lihat disini di dalam kotak ada 5 kemudian keseluruhan ini ada 10 berarti 5 per 10 untuk pecahan biasanya sedangkan pecahan desimalnya kita cukup taruh disini 0,5 berikutnya disini ada jam dinding di kotak ini ada 3 dan jumlah keseluruhan jam dinding ini ada 10 maka pecahan biasanya adalah 3 per 10 sedangkan pecahan desimalnya adalah 0,3 masih halaman 74 kita pindah nomor 2 ada pun soal nomor 2 adalah seperti ini seperti ini ubahlah pecahan biasa berikut menjadi pecahan desimal per 10 kita mulai dari 2A sini pecahan biasanya 1 per 10 kalau mau dijadikan pecahan desimal tinggal kita simpan di depannya 0 baru koma satunya di belakang 0,1 kemudian 5 per 10 pecahan desimalnya kita simpan 0 di depan lalu koma lalu limanya di belakang 0,5 9 per 10 berarti 0,9 halaman 75 nomor 3 nomor 3 ubahlah pecahan biasa berikut menjadi pecahan desimal per 100 disini nomor 3A adalah 15 per 100 untuk pecahan biasanya kalau mau dijadikan pecahan desimal kita ambil 1,0 disini baru tulis koma jadi 0,0 lalu 15 nya kita simpan di belakang jadi 0,15 kemudian B kita simpan 0 di depan yaitu 0, dan angka 62 ini kita simpan di belakang jadinya 0,62 berikutnya 3C 81 per 100 berarti 0 di depan 1 baru koma lalu 81 kita simpan di belakang menjadi 0,81 itulah pembahasan kita mudah-mudahan ada manfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh